Selasa siang 2 Februari 2021, jajaran Polres Batanghari bersama TNI kembali melakukan penggerbekan di lokasi pengolahan atau penyulingan minyak ilegal yang dinilai masih beroperasi. Di lorong Simpang Nangko, tempatnya di Jalan Nes Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muarobulian. Di lokasi ini, polisi menemukan sekitar enam tungku yang menjadi alat pengolahan minyak dan sejumlah peralatan, serta sekitar ratusan drum maupun tetmon yang digunakan sebagai wadah hasil pengolahan minyak hasil ilegal drilling di kawasan Kecamatan Bajubang. Namun sayangnya pada saat melakukan penggerbekan, aparat kepolisian tidak menemukan para pekerja karena sudah terlebih dahulu kabur saat polisi tiba di lokasi. Polisi akhirnya melakukan penutupan secara paksa dengan merusak sejumlah tungku, serta melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti dengan memasang garis polisi. Kapolres Batanghari AKBP Heru Ekwanto mengaku, setidaknya ada sekitar tiga tungku minyak ilegal yang diduga masih beroperasi. Pasalnya pada saat polisi tiba di lokasi, tungku minyak tersebut masih dalam kondisi panas. Sejauh ini pihaknya juga masih melakukan pengecaran terhadap para pekerja, serta melakukan penyelidikan lebih lanjut, guna mencari tahu siapa pemilik sejumlah tungku minyak ilegal tersebut. Yang bisa kita lumpuhkan, kita lumpuhkan dulu, sambil nanti kita akan upaya tidak lanjut mengambil barang bukti yang bisa kita bawa sebagai proses penyelidikan dan lidik pelaku. Di lokasi sendiri itu ada berapa tungku? Kalau kita lihat sama-sama tadi itu lebih dari lima tungku ya, namun yang beroperasi tadi terdeteksi tiga tungku yang bisa kita rasakan masih panas. Pirdana Atrio, Jambi TV